Assalamualaikum teman-teman apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas Alhamdulillah pagi ini saya panen kunyit putih teman-teman dan ini banyak banget ya akarnya karena potnya itu saya pakai yang 3 liter teman-teman nah udah panen si kunyit putih lanjut saya mau istirahat kemudian saya lanjut mau beresin sisaan organik yang mau dipilah nih teman-teman sebenarnya tempat ini saya khususkan untuk botol-botol ya tapi karena banyak bocil di rumah jadi anak-anak kadang membuang disitu seperti terapak bekas susu kotak, kadang ada sampah plastik gitu teman-teman jadi harus dipisah lagi jadi ketika kita memulai memilah sampah di rumah teman-teman juga harus ajak anggota keluarga memilah juga walaupun butuh proses tapi yakin deh insyaallah nanti lama-kelamaan akan mengerti juga ya teman-teman nah ini saya mau pisahkan untuk disedekahkan dan untuk dijual ya teman-teman nah kalau ini untuk isian panen ekoenzim ini ada tutup botol juga yang saya pisah biasanya ini untuk mainan edukasi anak-anak Alhamdulillah habis beresin semuanya sudah nyapu sudah ngepel juga lanjut saya mau tengokin si komposter nih teman-teman sepertinya komposter saya ini ada masalah tapi jangan lupa ya teman-teman bahwa kita mengompos di rumah itu pasti ada solusinya dan intinya tidak ada kompos yang gagal nah ini saya buka dulu ternyata masalahnya adalah ini terlalu kering teman-teman komposter harus dalam kondisi lembab jadi tidak boleh terlalu basah ataupun terlalu kering nah untuk komposter yang digerabah ini tidak begitu kering banget ya tapi dia lembab cuman masih kurang air sepertinya ya oke teman-teman diaduk dulu jadi untuk kita memastikan si sisa organiknya itu sudah terurai atau belum ya kita aduk sampai bawah bila perlu nah dan ternyata ada beberapa sisa konsumsi yang belum terurai juga oke kemudian saya mau aduk untuk komposter ember yang warna biru ini dan ternyata ini pun cenderung lebih kering sangat karena dia memang kekurangan bioaktifator atau air nah teman-teman bisa lihatkan teksturnya sehingga ada kulit bawang yang biasanya cepat terurai dia belum terurai saja teman-teman kalau gak salah saya masukin sekitar seminggu lebih yang lalu ya karena ya begitulah rajin kadang lupa saya suka tidak aduk gitu oke gimana solusinya untuk komposter kering seperti ini gampang banget teman-teman tinggal siapkan bioaktifator saya pakai ecoenzim yang dicampur dengan air ya teman-teman jika teman-teman tidak ada bisa pakai air cucian beras air gula gitu yang dicampur atau M4 pokoknya ditambahin deh si cairan atau air sekalipun untuk melembabkan si komposter ini karena kalau komposter tidak lembab itu bakteri atau hewan mikroorganisme lainnya tidak bisa menghabiskan sisa organik kita kalau itu tidak ada energi ya teman-teman tidak ada kehidupan di dalamnya nah lanjut disiramkan saja seperti ini teman-teman nanti beberapa hari ke depan bisa tuh diaduk lagi atau dicek lagi kondisi dari si komposternya oke tinggal disiram-siram saja kayak gini nah kayaknya untuk komposter geraba ini masih kurang jadi saya tambahin lagi sedikit sama ya teman-teman tinggal tunggu 2-3 hari kemudian lanjut diaduk lagi nah untuk mengompos ini teman-teman harusnya bisa pakai feeling dan insting nah kira-kira ini kurang apa nih si komposter kita itu kalau yang sudah biasa mengompos pasti tahu masalahnya kayak hari ini komposter saya kekeringan jadi saya tambahin air atau bioaktifator yang dicampur nah tadi ketika kita melihat tatakan untuk air lindinya sudah penuh jadi dia insyaallah sudah mulai lembab oke terima kasih teman-teman semoga ada solusi dibalik mengompos kita dan ingat selalu tidak ada kompos yang gagal pasti semua kompos bisa diperbaiki sayangi bumi sayangi diri selamat menikmati